Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mendukung dua atlet skateboard Indonesia yang tengah berlatih dan mengikuti kompetisi di Amerika Ini merupakan bekal untuk memperebutkan tiket menuju Olimpiade di Tokyo 2021 mendatang Hal tersebut disampaikan Menpora usai menerima wakil gubernur Papua Clement Rinal di kantor ke Menpora pada Selasa 11 Mei 2021 Timnas Skateboard Indonesia akan berburu tiket ke Olimpiade Tokyo 2021 Ada dua orang atlet yang berangkat ke Amerika yakni Nini Mas Bunga Cinta dan Basral Geraito Hutomo yang akan tampil di Ciu-Ciu Desmonis 2021 Sekaligus bapak kualifikasi Olimpiade di Desmonis Loa Amerika Serikat 16 hingga 23 Mei 2021 Basral merupakan peraih Perak Sea Games Filipina pada 2019 Sementara Nyimas merupakan peraih Perunggu di Asian Games Jakarta Palembang 2018 Dan Perak Sea Games Filipina 2019 Saat ini Basral berada di peringkat 128 dunia Sementara Nyimas berada di tingkat 30 Di kota Rossi itu ada skateboard dan sepatu rota tapi sepatu rota tidak masuk kalau boleh jadi Tapi skateboard Kita target tentu emas Karena di Asian Games kemarin kita perak Dan anak-anak yang berkotensi ada 3 Mereka kita hari ini sudah ada di Amerika Dan sedang melakukan latihan sampai Olimpiade Tokio itu jalan Mereka akan bertambung untuk bertanding Membawakan nama oleh Indonesia Jadi kami minta doa kepada semua rakyat Indonesia Seperti di Olimpiade Olimpiade ini tertinggi Sesudah Sea Games, Asian Games ini tingkat tingginya ini Olimpiade Nah kita bisa menyimakkan emas buat Indonesia Karena di Asian Games kemarin Kita perak Sudah diperak di Palembang Nah lalu sekarang latihan kita kirim ke Amerika Supaya kalau bisa mereka menyimakkan emas buat Indonesia Lagi itu Ya jadi itu ya Sekarang persiapannya sedang mereka Latihan Amerika Jadi kalau sekarang ini bulan Mei Kemungkinan setelah itu mereka langsung ke Tokio ya Gitu Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.